Timnas Amin, Anies Muhaimin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres Pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem yang menerima silaturahmi Prabowo di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Capres Pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto tiba di Nasdem Tower yang menjadi markas dari DPP Partai Nasdem, Jumat, 22 Maret 2024. Dalam pantauan Tribunews.com, Prabowo tiba sekitar pukul 13.36 WIB dengan menumpangi mobil Alphard berwarna putih. Prabowo yang tiba dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih itu langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Keduanya terpantau langsung memberikan salam dan berpelukan seraya melakukan cipika-cipiki. Terlihat, sepanjang jalan menuju masuk ke Nasdem Tower, Prabowo Subianto merangkul tangan Suryapalo. Di Nasdem Tower ini sendiri terlihat sudah digelarkan karpet merah sepanjang dari teras hingga masuk ke lobby gedung. Download TribunX sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!